Pemirsa pelaku tabrak lari yang menewaskan satu pengendara motor di Rantau Rasau SK8 berhasil diamankan oleh Satelantas Polres Tanjung Cabung Timur kurang dari 12 jam usai kecelakaan. Seorang ibu rumah tangga diserempet oleh sebuah mobil pickup carry dari arah belakang saat akan pergi ke pasar hingga mengakibatkan pengendara terjatuh dan meninggal dunia. Dari insiden ini pelaku yang merupakan pengendara mobil pickup tersebut melarikan diri. Pengendara motor yang menjadi korban kecelakaan tersebut atas nama Anggraini umur 28 tahun, Naila umur 4 tahun dan juga Siti Abinah. Diketahui kendaraan motor yang dikendarai oleh Anggraini tersebut melaju dari daerah Puding menuju ke Pasar Celita. Namun naas saat di tengah jalan datang sebuah mobil carry dari arah yang sama menyalip kendaraan sepeda motor yang dikendarai korban dan menyenggol stang motor tersebut hingga mengakibatkan motor tersebut terpental ke asfal dan korban atas nama Siti Aminah meninggal dunia. Sedangkan Anggraini mengalami luka-luka. Dijelaskan kasat lantas Polres Tanjung Cabung Timur, Ibtu Rio Sidegar, Pusai melakukan olah TKP di lapangan, pihaknya kemudian berusaha menyisiri seluruh area. Alhasil kurang dari 12 jam, pihaknya berhasil mengamankan pelaku tabrak lari yang berinisial B tersebut di daerah Sungai Tering. Setelah terjadi kecelakaan lalu lintas ya, pada pukul 14.00, tanggal 4 Juni 2022, tempatnya di SK8, Kecamatan Ratorasau. Pada kecelakaan tersebut, meninggal dunia satu orang dan luka ringan dua orang. Dan juga pada kecelakaan tersebut, yang melakukan penabrakan terhadap roda dua, melarikan diri. Pada saat kejadian juga telah dilaporkan oleh Anggota POSEC, langsung Anggota Dada di saat lantas melakukan penyelidikan kepada pengemudi roda empat. Sesuai dengan keterang saksi, kita mendapatkan sisi jadi kendaraan. Dan pada malam hari, sekitar pukul 00.00, kita berhasil mengemankan kendaraan beserta pengemudi yang melakukan penabrakan di SK8 Ratorasau. Saat ini, pelaku beserta barang bukti satu unit mobil carry pickup dengan nomor polisi BH5157XX dibawa ke Polres Tanjung Cabung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Wahyu Mubarok, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!